Hai selamat siang kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat siang untuk teman-teman semua semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini Oke jadi siang hari ini kita akan membahas tentang topik investasi ya jadi di kanal ini ada playlist tentang ngobrol investasi dan kali ini di konten ini kita akan membahas tentang investasi jadi beberapa pertanyaan teman-teman yang saya terima itu bertanya apakah saat ini merupakan waktu atau kondisi yang tepat ya untuk berinvestasi di reksadana saham gitu jadi kita fokus pembahasan di video kali ini tentang reksadana saham ya bukan saham tapi reksadana saham jadi ada beberapa good news ya di pasar kali ini misalkan contohnya kemarin itu sudah ada vaksin yang datang kemudian beberapa informasi lain juga dari luar negeri tapi kalau dari dalam negeri itu salah satunya adanya vaksin yang sudah datang ke Indonesia Nah apakah dengan adanya vaksin itu juga memberikan informasi yang baik ya bagi investor dengan kata lain good news sehingga reksadana saham itu menjadi pilihan yang menarik untuk saat ini mengingat kemarin-kemarin saat pandemi kita melihat mungkin investor dan pasar belum percaya sehingga beberapa reksadana saham itu mengalami kinerja yang belum baik dan sekarang apakah kita bisa menimbulkan atau ya memilih reksadana saham sebagai opsi untuk investasi jangka panjang kita oke saya mulai berbagi di layar ya sebelum kita masuk ke pembahasan apakah sekarang waktu yang tepat untuk berinvestasi saham mungkin kita lihat dulu indeks harga saham gabungan kita ya tanggal 8 Desember hari ini per jam 10.48 waktu Indonesia Barat itu beberapa berita sudah mengumumkan bahwa IHSG mungkin saja dalam tanda petik akan mencapai harga atau level di Rp6.000 ya kalau kita lihat sekarang itu poin kenaikannya sudah 3,6 0,061 persen sudah meningkat IHSG dan sekarang sudah menyentuh di level Rp5.935 dan kalau kita lihat dalam 5 hari ke belakang dari sekarang IHSG sudah mulai kinerjanya membaik ya kalau kita lihat di level terendah kemarin di 2 Desember itu masih Rp5.700 tapi sekarang sudah mulai menyentuh harga atau level di hampir di Rp6.000 dan apakah nanti di saat penutupan perdagangan atau besok karena besok itu libur nasional mungkin di hari perdagangan berikutnya apakah sudah bisa menyentuh Rp6.000 atau kita tunggu nanti sore hari apakah IHSG nanti sore sudah bisa menyentuh di level Rp6.000 jadi kita tunggu nah dengan kondisi yang seperti sekarang salah satunya dari level IHSG apakah kita bisa mengasumsikan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tepat untuk kita berinvestasi di reksadana saham jadi fokus kita pembahasan kali ini hanya di reksadana saham dulu ya oke saya menggunakan dua platform untuk membahasnya yang pertama adalah Bareksa dan kemudian adalah Bibit ya karena ini aplikasi atau apa namanya ya bisa dibilang marketplace reksadana yang paling salah satu yang terbaik juga ya saat ini selain ada aplikasi yang lain tapi kita contohnya ambil dari Bareksa dan Bibit karena indikatornya cukup baik gitu kita lihat langsung ke reksadana di Bareksa jadi teman-teman saya ingatkan bagi yang ingin reksadana saham pertama karakternya harus agresif ya jadi kalau yang konservatif atau moderat lebih baik jangan dulu ke reksadana saham dan kalau ingin ke saham beberapa tahun lagi cobalah untuk masuk dulu ke reksadana saham untuk dalam tanda petik menyiapkan mental agar tidak terburu-buru berarti mengambil keputusan investasi dan tetap pada tujuan investasi ketika kita mengambil reksadana saham jadi memang tujuannya lebih cocok untuk jangka panjang ya oke kita sudah masuk ke menu reksadana di Bareksa ya kemudian kita lihat coba kita filter dulu ya produk reksadananya agar tidak kita analisis semua pertama tersedia di Bareksa kemudian jenis reksadana adalah saham kategorinya kita anggap semua ya atau bisa teman-teman juga nanti memilih jadi ini contoh saja nanti apakah kita bisa mengambil kesimpulan nanti kita cocok nggak saat ini itu berinvestasi di reksadana saham kemudian kita ambil dana kelolaan yang lebih dari 500 miliar ya karena beberapa literatur investasi kan menyatakan bahwa ketika sebuah reksadana itu dikelola dengan jumlah atau dana kelolaan yang banyak maka dalam tanda petik manajer investasi akan sangat berhati-hati dalam pengelolaan produk reksadana itu jadi untuk analisis kali ini kita memilih dulu yang dana kelolaannya di atas 500 miliar gitu ya kemudian mata uangnya adalah kita anggap kita pakai rupiah dulu lah tapi kalau teman-teman mau pakai yang filter dengan kategori lain ya silahkan kemudian mungkin ini ada yang konvensional aja ya silahkan ya kemudian kita cari oke jadi kita sudah dapat 17 reksadana ya dan kalau teman-teman ingin mengetahui indikator yang lain ini bisa dilihat dari sisi risk ratio kemudian transaction fee kemudian kolom dan barisnya bisa ditambahkan dengan indikator-indikator yang lain misalkan ada manajer investasi dan terusnya dan kalau mau tambah benchmark juga bisa dibandingkan dengan indeks lain misalkan kompas 100 atau LV45 dan indeks reksadana yang lain jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan analisa dari teman-teman semua ya oke kita lihat misalkan disini kita udah punya semua jenis reksadana saham ya totalnya adalah 17 reksadana saham dengan dana kelolaan yang diatas 500 miliar semua kemudian kita lihat kinerjanya misalkan di satu bulan terakhir ya ini kinerjanya semua menunjukkan positif kemudian kalau satu tahun ya negatif ya karena indikatornya adalah satu tahun terakhir tapi kalau kita lihat di satu bulan ini sudah mulai menunjukkan kinerja yang baik ya karena tidak ada tanda negatif disini mungkin kita bisa pilih salah satu saja jadi ini sebagai contoh sampel analisa kita ya misalkan yang mana sih kita ingin ambil gitu misalnya kita ambil dari satu bulan terakhir yang kinerjanya paling tinggi lah ya kinerjanya salah satu yang paling tinggi skor invest equity fund ya ini 13% jadi video ini tidak disponsori oleh manajer investasi manapun jadi kita hanya mengambil beberapa contoh dari reksadana saham saja ya misalkan kita ambil skor invest equity fund ya untuk kita analisa kita klik ini kita bandingkan dulu misalkan dengan kinerjanya dia sebelum ada pandemi dan setelah pandemi ya jadi skor invest equity fund ini dibesat oleh skor invest aset manajemen nilai aktifa bersihnya 2.246 return perharinya ada kenaikan 1,72% barometer bareksa ini juga teman-teman bisa lihat sebagai indikator yang penting ya sebelum berinvestasi di produk reksadana bareksa memberikan 5 hijau jadi sangat baik returnnya juga baik dan risknya juga ya cukup besar lah jadi return dan risknya seimbang kemudian disini ada data-datanya kita nggak usah bahas ya kita bahas kinerjanya saja dulu nanti teman-teman bisa cek data-data dari reksadana ini termasuk membaca prospektusnya juga oke kita cek ya di ini adalah data untuk satu tahun terakhir kita bisa lihat dia tertinggi kemarin sebelum pandemi itu di 14 Januari ya sorry 15 Januari dengan nilai aktifa bersihnya 2.145 kemudian dia di awal Maret ya 4 Maret kemudian turun ke level paling jauh di tanggal 23 Maret di 1348 jadi ini adalah yang sebelum pandemi kinerja sebelum pandemi dan yang ini adalah yang setelah pandemi dan kita lihat trendnya mulai menanjak di setelah Juni ya untuk score invest equity fund ini dan sekarang di 7 Desember kemarin dia sudah mencapai di level 2.246 kalau kita lihat tadi disini nilai aktifa bersihnya sudah mencapai 2.246 ini melebihi dari nilai aktifa bersih saat sebelum pandemi yang paling tinggi adalah 2.145 tapi sekarang nilai aktifa bersihnya sudah mencapai 2.246 jadi mungkin ini menunjukkan kinerja yang baik ya dari score invest equity fund dimana disini sudah tidak ada lagi jurang-jurang yang dalam ya mulai dari Oktober atau November ini sudah mulai menanjak dan di titik sekarang di 7 Desember itu nilai aktifa bersihnya bahkan sudah melebihi nilai aktifa bersih paling tinggi sebelum ada pandemi gitu dan kalau kita geser kesini misalkan maka kita bisa lihat bahwa dari April dia sudah mulai menanjak dan apakah ini trennya akan menanjak lagi mungkin sampai Desember ini atau sampai awal Januari mengingat mungkin ada beberapa indikator yang baik jadi kita harus cermati dulu saham-saham apa yang ada di produk reksadana score invest equity fund ini jadi kalau sudah trennya seperti ini maka ada kemungkinan dia akan menanjak lagi sampai akhir Desember kalau kita lihat dari trennya dia dari Agustus ya Agustus, September, Oktober, November, dan Desember bahkan ini sudah melampaui nilai aktifa bersih paling tinggi sebelum ada pandemi kemudian dana kelolaannya kita bisa lihat juga ya yang mungkin menarik juga disini misalkan kita sorot dari Maret lah ya udah awal pandemi mungkin jadi Maret dana kelolaannya rata-rata sekitar ini ya 897 miliar ya unitnya tersedia 421 ribu kemudian di antara bulan Juli sampai ini ya Juli sampai sebentar nah ini sudah mulai menanjak ya kemudian ya rata-rata stabil lah untuk dana kelolaan dari score invest equity fund ini ya April, Juni, Juli, Agustus, September ini yang, oh sorry ini April 2019 ya saya nggak lihat tahunnya kemudian di atasnya nah ini sampai Oktober datanya tersedia sampai Oktober ya jadi di Oktober itu sudah mencapai 1,7 triliun jadi ada kenaikan dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober jadi dari September 2020 itu 1,5 triliun kemudian mencapai sekarang di 1,7 triliun jadi mungkin data untuk November, Desember belum ada ya tapi kita asumsikan lah rata-rata sekitar 1,5 triliun untuk dana kelolaan dari score invest dan jika kinerjanya ini membaik tentu nanti dana kelolaan ini juga akan semakin banyak ya ini salah satu yang direkomendasikan oleh Bareksa kita bisa lihat bahwa indikatornya dia berwarna merah esri, hijau semua ya kemudian untuk alokasi aset tentu karena ini reksa dana saham maka 80 persennya dalam ekuitas ya dan kita lihat portfolio investasinya ada di Antam kemudian di WBNI, WBRI, WBTN, dan PT Gas jadi ini per data Oktober 2020 ya itu ada tiga portfolio saham di industri perbankan satu di pertambangan, satu lagi di industri energi lah dan ini ketentuannya adalah saham-saham LQ45 ya jadi ini semua tentu adalah saham-saham LQ45 atau jika ada kebijakan lain itu merupakan kebijakan dari manajer investasi dan kita sebagai investor harus sering ngeceknya di prospektus atau di halaman seperti Bareksa ini jadi ini alokasi asetnya dan tentu lebih banyak ada di saham ya sampai Oktober 2020 ini sahamnya adalah 99,91 persen obligasi tidak ada dan pasar uangnya 0,09 persen jadi ini kalau kita lihat dari kinerja skor invest equity fund barometer Bareksa juga hijau semua jadi ini merupakan waktu yang tepat ya bagi kita untuk mengoleksi reksa dana saham ini untuk tujuan investasi jangka panjang karena kalau kita lihat di sini itu trendnya paling rendah sudah di 24 Maret dan setelah itu semakin menanjak lagi untuk reksa dana ini oke mungkin kita cek yang lain ya yang salah satu yang tertinggi juga misalkan satu bulan tadi 13,8 ada yang lebih nggak ini 14 ya Manulife Manulife dana saham kelas A kita cek dulu Manulife seperti apa kinerjanya dia oke kemudian ini barometer Bareksanya cukup baik returnnya cukup baik risknya ya cukup besar juga ya nilai aktifa bersihnya 11.000 return perharinya ada kenaikan 2,48% kemudian kita lihat grafiknya ya jadi kalau saya lihat analisa dari reksa dana saham kira-kira grafiknya sama lah kemudian dia paling tinggi sebelum pandemi itu ada di 14 Januari ya dari nilai kenaikan aset-aset yang ada di reksa dana ini 11.722 kemudian mulai turunnya di 4 Maret kalau nggak salah juga Soekor Invest Equity Fund tadi juga di 4 Maret di 10.000 dan kemudian level terendahnya di 24 Maret di level 6.427 tapi setelah itu dia mulai menunjukkan kinerja yang membaik sama seperti Soekor Invest Equity Fund dan sekarang titik tertingginya 7 Desember itu 11.000 sudah hampir menyentuh sama ya 11.571 kalau ini 11.000 jadi masih ada 500 poin lagi sebelum mencapai level titik tertinggi sebelum ada pandemi jadi grafiknya sama seperti Soekor Invest Equity Fund tadi ya kalau kita potong di setelah pandemi maka dia akan seperti ini jadi trennya cukup naik dan mungkin kalau ada good news untuk saham atau ekonomi Indonesia mungkin ini juga akan kinerjanya akan membaik lagi semakin meningkat atau melebihi nilai aktifa bersih dia sebelum terjadi pandemi di 11.600 kemudian untuk dana kelolaannya kalau kita potong di Oktober ini jadi Juni jadi rata-rata samalah ya kita ambil garis trennya di 1,5 ini jadi mungkin anggap 1,5 triliun ya untuk dana kelolaan di Manulife dan tidak ada misalkan penurunan yang signifikan untuk dana kelolaan di tahun 2020 lah kita anggap ya di tahun 2020 November jadi gak ada terlalu maksudnya investor mulai menarik dana dari reksadana ini jadi investor tetap percaya pada produk reksadana Manulife dana saham kelas A ini jadi tidak ada pengambilan dana yang cukup besar dari reksadana ini kemudian alokasinya kita lihat jadi tujuannya adalah investasi jangka panjang dan portfolio investasinya cukup banyak ya dibandingkan dengan score invest equity fund tadi yang hanya 5 saham di sini ada Astro Internasional, BBCA, BBMR, BBNI dan Bank Rakyat bahkan semua industri perbankan yang baik semua masuk ke portfolio investasi di reksadana saham ini ya kemudian ada pertambangan apakah ada oh gak ada ya pertambangan gak ada oh ada semen Indonesia lah kita anggap pertambangan kemudian sektor telekomunikasi juga ada yang menunjukkan kinerja baik mungkin Astro Internasional dan United Tractors jadi ini mungkin kinerja saham-sahamnya juga lumayan baik ya untuk menunjang kinerja dari reksadana saham ini jadi kalau reksadana saham ini kita gak perlu repot untuk melihat saham-sahamnya setiap waktu ya jadi kita percayakan saja dana kita pada manulife untuk dikelola jadi kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan data dari bareksa ini ya inilah waktu yang tepat untuk kita mulai masuk ke reksadana saham ya dengan melihat beberapa indikator misalkan trendnya dia gak ada lagi jurang ini ya yang terlalu dalam dan setelah pandemi kinerjanya mulai membaik dan bahkan ini sudah mulai mencapai level tertinggi dia sebelum ada pandemi jadi inilah waktu yang tepat buat kita untuk masuk ke reksadana saham dan beberapa rekomendasi ya yang ini saya rekomendasikan ya karena barometer bareksa juga memberikan rekomendasi misalkan BNIAM Inspiring Equity Fund dan Square Invest Equity Fund yang bahkan oleh bareksa diberikan 5 lampu hijau gitu dan ini juga tergantung dengan kebijakan dari teman-teman semua ya teman-teman investor semua ingin berinvestasi di reksadana yang mana bisa cek satu-satu kemudian bisa dibandingkan kinerjanya satu-satu baca prospektusnya dan seterusnya tapi agar mudah bisa kita cek juga lah barometer dari bareksa ini oke kita masuk mungkin ke bibit ya kita coba cek apa yang bibit bisa rekomendasikan tergantung dari data-data yang mereka punya ya oke saya masuk langsung ke reksadana di bagian sini ini dari bibit ya kalau tadi dari bareksa oke kita misalkan cek langsung di saham kemudian yang dijual di bibit ya oke kemudian di sini ada reksadana sahamnya kemudian kalau kita lihat di indikator yang kolom ini ya itu hijau semua jadi memang mungkin beberapa bulan terakhir kinerja dari reksadana saham ini udah semakin baik tapi yang lain-lain masih merah ya oke kemudian ada dana kelolaan dan seterusnya ada drawdown juga kemudian terakhir nilai aktifa bersihnya mungkin kita lihat yang punya kinerja paling tinggi ya di data dari bibit ini ini BNP Paribas Ekuitas ada 14% BNI Paribas Solaris bahkan 20,64% mungkin kita cek ya ini score invest area equity fund bahkan mencapai 39,63% ini yang syariah oke mungkin kita cek dulu yang pertama yang tadi ya 20,64% BNP Paribas Solaris dari BNP manager investasinya ya kita cek seperti apa ini apakah sama dengan grafiknya dengan yang dari bareksa tadi ya score invest equity fund dan juga manulef saham kelas A kalau nggak salah itu namanya mohon maaf jika saya nggak terlalu hafal dengan nama dari reksadana sahamnya oke kita masih tunggu grafiknya ya oke ini adalah grafik dari BNP Paribas Solaris per 7 Desember 2020 nilai aktifa bersihnya 2,193 kenaikannya adalah 1% atau 21,77 poin kita lihat di 1 tahun terakhir sama ya dia paling tinggi di 26 Desember 2019 misalkan kita anggap ini 2,207 dan sekarang itu di level di 7 Desember ya kemarin 7 Desember itu sudah mencapai level 2,193 jadi sudah mendekati puncak dia sebelum ada pandemi jadi sama seperti reksadana yang tadi dia mulai turun di 4 Maret 2020 level terendahnya 1,178 dan kalau kita lihat dari data di Bibit drawdownnya ya ini teman-teman mungkin bisa baca adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik terendah jadi sebelum sorry sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu gitu mungkin dari sini diukurnya ya sampai di sini itu mencapai minus 47,86% jadi semakin kecil drawdown maka reksadananya itu semakin baik gitu ya kemudian ini ada compound annual growth rate 5 tahunan itu pertumbuhan tahunan reksadana selama jangka waktu 5 tahun itu 1,00% kemudian total jumlah dana yang dikelola under asset managementnya itu mencapai 300 ya banyak lah jadi ini sudah mencerminkan reksadana ini sudah di sudah dipercayalah oleh investor ya semakin banyak dana kelolaannya maka investor akan semakin percaya gitu kemudian jenis produknya saham dan ingat tingkat risikonya tinggi jadi hati-hati bagi teman-teman yang masih di level konservatif atau moderate jangan mungkin jangan mungkin untuk membeli reksadana ini meskipun ada peluang tapi saya rekomendasikan untuk tidak membeli dulu expense ratio ini adalah seberapa besar yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana jadi artinya kalau expense ratio ini lebih kecil maka apa namanya manager investasi itu sangat baik dalam mengelola reksadananya jadi reksadana yang punya level expense ratio lebih kecil dari 3,17 itu bisa dikatakan manager investasinya lebih biawai lah dalam mengelola produk reksadana mereka jadi disini sudah mulai naik lagi ya levelnya kemudian alokasi asetnya kita lihat sahamnya 93% ada juga pasar uang sebesar 6% kemudian top holdingsnya ya yang dipegang data per 31 Oktober 2020 ada tambang ada ruang neka tambang bukit asam timah yang menarik disini tidak ada perbankan ya BNP Paribas Solaris tidak ada portfolio untuk saham dari perbankan bahkan empat dari pertambangan ya ada ruang aneka tambang bukit asam kalau nggak salah kemudian ada dari timah dan ada perkebunan juga ya astragro lestari kemudian indah kiat ya dan london sumatera indonesia plan kemudian ada dari sektor telekomunikasi rajaya dan indosat jadi mungkin ini kebijakan dari BNP nya sendiri tentang bagaimana kinerja untuk menentukan kinerja dari BNP Paribas dan teman-teman yang reksadana saham harus terus melihat top holdings ini ya atau yang dipegang dengan baca prospektus siapa tahu ada perubahan ini data per 31 Oktober jadi kalau kita lihat dari data BNP Paribas dia juga sudah menaikkan kinerja yang baik dan ya inilah waktu yang tepat untuk perinvestasi di reksadana saham ya kemudian kita coba cek yang lain yang tinggi juga tadi kalau nggak salah di skor invest syariah equity fund ya ini maxi fund juga dari skor invest tadi skor invest equity fund ini juga sudah tadi contohnya mungkin kita cari yang lain ya tadi 20% mungkin kita lihat dari manajer investasi yang lain BNP juga sama ini Mandiri ini syariah ini Manulife tadi juga Manulife ya kemudian kita cek lah skroider lah ya skroider karena istimewa lah biar kita tahu dari manajer investasi yang lain karena Manulife, skor invest, BNP Paribas sudah kita lihat tadi ya jadi teman-teman kalau mau perbandingan bisa dari satu platform misalkan bareksa boleh atau dari bibit boleh atau mau membandingkan dari platform yang lain juga boleh jadi ya itu tergantung dengan kemampuan dan kebijakan masing-masing aja deh kemudian kita lihat skroider dana istimewa ya itu per 7 Desember itu nilai aktifa bersihnya 6.432 turun 3,87% turun 258 poin ya tapi itu nggak jadi soal lah kalau kita lihat di level tertinggi dia di 6.871 sebelum pandemi di 13 Januari awal Januari kemudian mulai turun juga sama ya rata-rata 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret di level paling lendahnya 4.058 dan kemudian trennya setelah pandemi juga terus naik oke dan kemudian di sini sudah mungkin diberikan ini ya apa namanya dari bibit juga tambahan data kemudian Oktobernya di level paling tingginya sekarang di 6.000 sorry 6.000 berapa ini ya 6.170 6.400 lah sudah mulai mendekati di 6.800 jadi tinggal 400 poin lagi untuk menuju ke level tertinggi sebelum ada pandemi kinerja selama 5 tahun terakhir minus 3,87 total dana kelolaannya sekian kemudian drawdownnya itu 40% ya lebih tinggi dari yang tadi dari BNP Paribas yang tadi kemudian expense ratio 3,97 tingkat risikonya tinggi dan top holdingsnya di sini menarik dia ada perbankan Bank Sentral Asia tapi yang menarik di sini nggak ada pertambangan ya kalau di BNP Paribas tadi ada pertambangan tapi kalau di Skroeder dan Istimawa dia nggak pegang pertambangan perbankan ada kemudian lebih banyak di sektor ini ya konsumsi ya ada Mayora kemudian ada industri jamu sidomuncul kemudian United Tractors juga ada pertambangan ada Merdeka Coppergold cuma hanya satu Bank Sentral Asia hanya satu berbeda dengan tadi di BNP Paribas kita lihat pertambangannya mereka sampai 4 untuk portfolio di reksadananya gitu jadi kembali lagi bahwa kebijakan dari masing-masing manager investasi lah ya jadi kita sebagai investor sebelum berinvestasi di reksadana saham kita harus lihat juga portfolio atau isi dari reksadana saham tersebut agar kita semakin yakin untuk berinvestasi di sana dan kalau kita lihat juga grafiknya juga sama ya jadi inilah waktu yang tepat buat kita untuk investasi di reksadana saham kalau kita bandingkan dengan tadi skor invest equity fund ya sama juga lah ya jadi trennya juga menaik dan di bibit juga naik jadi dia rata-rata turun di Maret semua reksadana saham turunnya di Maret dan kemudian nggak ada lagi penurunan atau jurang yang dalam setelah itu jadi ya inilah waktu yang tepat buat kita untuk bisa berinvestasi di saham apalagi ada informasi tentang perkembangan vaksin kemudian IHSG sudah menyentuh level 5934 mendekati 6000 apakah akan tercapai di mingguin atau minggu depan atau bahkan di awal tahun nah kita masih menunggu ya jadi semakin banyak informasi yang berada di pasar dan semakin terpercaya maka investor juga akan semakin terbantu seperti itu oke jadi itu video analisis sederhana lah ya kenapa kita mungkin di saat ini adalah waktu yang tepat buat kita bisa berinvestasi di reksadana saham mengingat beberapa ya reksadana contohnya tadi dari manajer investasi Sukor Aset manajemen BNB Paribas dan Manulife itu menunjukkan kinerja yang baik setelah ada pandemi jadi yang penurunannya itu di awal Maret tapi setelah itu setelah bulan Oktober, November, Desember, dan Desember ini mereka mulai mengembalikan levelnya sebelum pandemi jadi dari empat reksadana yang kita udah analisa level tertinggi sekarang itu udah mendekati level sebelum adanya pandemi dan mungkin dengan adanya beberapa good news yang ada saat ini di pasar dan mungkin kepercayaan untuk awal tahun ya jadi harapan baru mungkin nanti reksadana ini juga akan semakin baik lagi kinerjanya dan kita berharap semakin banyak lagi investor yang masuk ke reksadana saham mulai mengenal reksadana saham mungkin sebelum nanti langsung berinvestasi di saham gitu jadi sekali lagi untuk teman-teman semua sebelum masuk ke reksadana saham perhatikan profil resiko teman-teman semua kemudian tujuan investasinya dan jangan asal membeli reksadana saham jadi lakukan analisa seperti tadi lihat prospektusnya kemudian lihat kinerjanya dia dan lihat komponen atau portfolio yang ada di reksadana sahamnya agar kita semakin yakin untuk berinvestasi di reksadana saham tersebut dan ingat reksadana saham adalah reksadana untuk investasi jangka panjang jadi semakin horizon waktunya semakin lama maka kita semakin dalam tanda petik mungkin menimbulkan imbal hasil yang besar buat kita sebagai investor dan ingat tujuan jangka panjang bisa dicapai dari reksadana saham berinvestasi di reksadana saham baik demikian video saya ya tentang analisa sederhana ini jika mungkin teman-teman punya cara menganalisa yang lain tentang reksadana saham bisa tuliskan di kolom komentar kita akan berbagi informasi untuk teman-teman yang lain mulai mengenalkan kegiatan investasi dan mencoba agar banyak generasi muda yang mulai melakukan kegiatan investasi oke terima kasih banyak ya semoga bermanfaat video kali ini dan kita akan kembali lagi di video berikutnya jangan lupa tuliskan saran kritik dan masukan yang membangun di kolom komentar di video ini terima kasih banyak kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati